Intro Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan teacher di pagi hari ini Kita patut bersyukur ya kepada Tuhan Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan yang baik Sehingga kita masih dapat mendengarkan video teacher Kalian masih dapat mendengarkan video teacher Dan teacher juga masih dapat menayangkan video Sehingga kalian semakin pintar Kita masih dalam kompetensi dasar atau KD Yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran Yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, desimal Dalam berbagai bentuk urutan operasi Jadi teacher masih mengulang-ulang juga tentang pecahan Tidaknya kalian mantap Jangan masih ragu-ragu juga lagi Ya coba kalian lihat papan Soal yang teacher tayangkan 5,6 dikurang Buka kurung 4 per 10 Ditambah 0,8 Itu dalam kurung Kali 75 persen Di sini ada kurung Kalau ada kurung Kita harus mengerjakan kurung dulu Yang lain disalin Jadi 5,6 Boleh kita jadikan nama campuran Satu angka di belakang koma Dibaca per 10 Berarti 5,6 per 10 Kurang Buka kurung 4 per 10 Tambah Satu angka di belakang koma Dibaca per 10 Berarti 8 per 10 Kali 75 persen Persen artinya per 100 Berarti 75 persen Kita jumlakan dalam kurung Yang lain disalin 5,6 per 10 Kurang Ini dalam kurung Tandanya tambah Berarti pembilangnya kita tambahkan Tapi penyebut tidak Kalau menjumlakan atau mengurangkan Pecahan Penyebut tetap Jadi hanya pembilang yang kita tambah Atau hanya pembilang yang kita kurang Kebetulan sini tandanya tambah Berarti kamu tambahkan 4 tambah 8 Itu jumlanya 12 Per 10 Kali 75 persen Ini mau disederhanakan boleh Ya Supaya angkanya tidak terlalu besar Kita sederhanakan Sama-sama dibagi 25 Berarti 75 bagi 25 Hasilnya 3 100 dibagi 25 Itu hasilnya 4 Maka setelah disederhanakan Menjadi 3 per 4 Ada kurang ada kali Kita harus mengutamakan kali Jadi kali dan bagi Selalu didulukan Daripada tambah atau kurang Jangan dikurang dulu Tapi kalikan dulu Yang depan salin Kurang Ini boleh kita coret Kita boleh coret silang Ataupun atas dan bawah Ataupun atas dan bawah Tapi jangan atas sama atas Ya Boleh silang Sama-sama bagi 4 Satu Sama-sama bagi 4 Tiga Kemudian Tidak ada lagi yang bisa kita coret Berarti Berarti Pembilang kali Pembilang Ini kali Berarti pembilang kali Pembilang Penyebut kali penyebut Beda dengan tambah Tiga kali tiga Sembilan Per Sepuluh Kali satu Sepuluh Sekarang Lima Enam Persepuluh Kurang Sembilan Persepuluh Bawahnya sudah sama Kita lihat atas Yang di atas Enam Persepuluh Enam Yang di sampingnya Sembilan Enam Tidak bisa Dikurang sembilan Maka kita pinjam Dari angka lima ini Pinjam Satu Satu Dipinjam Berarti tinggal Empat Ingat Satu Yang dipinjam Itu kalian lihat dulu Penyebutnya Penyebutnya Di bawah ini Sepuluh Berarti Satu ini Adalah Sepuluh Persepuluh Jadi Kalau kalian sederhanakan Ini tetap Jadi satu Maka Sepuluh Persepuluh Ditambah Enam Persepuluh Maka jumlahnya Enam Belas Persepuluh Baru kita Kurang Sembilan Persepuluh Jadi Pinjam Jadi pinjam dari Di depan Pinjam dari depan Kita pinjam Satu Maka ini Tinggal Empat Lalu kita Lihat Satu Yang kita Pinjam Karena penyebutnya Dikurang Dikurang Sembilan Hasilnya 6,25 Di sini Kalau kita Lihat Berbagai macam Bentuk Pecahannya Ada Campuran Ada Persen Ada Desimal Jadi Indahnya Kita Jadikan Satu Naman Kita Jadikan Pecahan Biasa Seperti 6% Kita Jadikan Pecahan Biasa Jadi Kita Lihat Sembilan Satu Perdua Kalau Kita Mengali Disini Tidak Disamakan Menyebut Tidak Disamakan Menyebut Jadi Sembilan Satu Perdua Nama Campuran Jadi Nama Biasa Sembilan Kali Dua Baru Tambah Satu Sembilan Kali Dua Tambah Satu Bukan Kali Satu Tambah Satu Jadi Sembilan Kali Dua Lapan Belas Tambah Satu Sembilan Belas Perdua Kali Enam Persen Persen Artinya Per Seratus Jadi Enam Perseratus Kurang Dalam Kurung Satu Angka Di belakang Koma Dibaca Per Sepuluh Jadi 0,8 Artinya Delapan Per Sepuluh Tambah Satu Tujuh Per Sepuluh Bagi Ini Nama Desimal Kita Jadikan Nama Campuran Dua Angka Di belakang Koma Untuk Desimal Kita Baca Perseratus Jadi 6 25 Perseratus Lalu Lalu Kita Mulai dari depan lagi Yang bisa dicoret Dicoret Sama-sama Dibagi Ini Ini silang Yang boleh dicoret Silang Ataupun Atas Dan Bawah Tapi Jangan Atas Sama Atas Atau Bawah Sama Bawah Bagi Dua Satu Bagi Dua Tiga Kemudian Tidak ada Lagi yang bisa dicoret Pembilang Kali Pembilang Penyebut Kali Penyebut Jadi 19 Dikali Tiga Di Hasilnya 57 Per Satu Kali Seratus Seratus Kurang Dalam Kurung 8 Per Sepuluh Tambah Satu Tujuh Per Kerjakan Dalam Kurung Ya Disini Tidak ada Bilangan Bulat Berarti Kosong Tambah Satu Tetap Satu 8 Tambah Tujuh Lima Per Sepuluh Ingat Menyumlahkan Pecahan Atau Menurang Pecahan Penyebut Tetap Yang Dijumlah Ataupun Dikurang Hanya Pembilangan Di atas Lalu Bagi Ini Boleh Disederhana Kalian Sama-sama Bagi 25 Satu Bagi 25 Empat Maka Menjadi Enam Satu Per Empat Sama Dengan Ini 57 Per 100 Kurang Kalian Lihat Angka Pembilang Lebih besar Daripada Penyebut Maka 15 Per 10 Per Artinya Bagi 15 Bagi 10 1 10 Sisanya 5 Maka Maka Hasilnya 1 5 Per 10 Kemudian Sederhanakan Mugi Maka Hasilnya Sama-sama Bagi 5 1 1 Per 2 Jadi Yang Ini 15 Per 10 Itu Disederhanakan Menjadi 1 1 Per 2 1 Tambah 1 Yang Sudah Ada Sehingga Hasil Menjadi 2 Kemudian Baru Setengah 15 Per 10 Kan Kita Sederhanakan Tadi Hasilnya 1 5 Per 10 Sederhanakan Lagi Hasilnya 1 1 Per 2 Kemudian Kita Lihat Lagi Ke Atas Disini 1 Tetap Ini 1 Tambah 1 Yang Sudah Ada Berarti Hasilnya 2 Berarti 2 Setengah Bagi 6 1 Per 4 Ini Boleh Nama Campuran Dijadikan Nama Biasa 6 Kali 4 24 Tambah 1 Hasilnya 25 Berarti 25 Per 4 Lalu Ada Kurang Ada Bagi Berarti Kita Bagi Dulu Jangan Kurang Dulu Bagi Dan Kali Selalu Diutamakan Daripada Kurang Dan Tambah Jadi Yang depan Salir 57 7 Per 100 Kurang Kalau kita Membagi Nama Campuran Jadi Nama Biasa 2 Kali 2 Tambah 1 Tinggal Hasilnya 5 Per 2 Ingat Kalau Bagi Angka Yang kedua Dibalik Angka Yang kedua Dibalik Berarti 25 Per 4 Menjadi Kalau Dibalik Menjadi 4 Per 25 Ingat Kalau Sudah Dibalik Tanda Bagi Berubah Menjadi Kali Sama Dengan Lalu Kita Bisa Corek Sama Sama Dibagi 5 Bagi 5 1 Kalau Disini Bagi 5 Berarti Disini Juga Bagi 5 Hasilnya 5 Kemudian 2 Dengan 4 Sama Sama Bagi 2 1 Sama Sama Bagi 2 2 Kalau Sudah Baru Pembilang Kali Pembilang Berarti 1 Kali 2 Hasilnya 2 Per 1 Kali 5 Hasilnya 5 Yang depan Tetap Salih 57 Per 100 Kurang 1 Kali 2 2 Per 5 Kalau Kita Mengurang Atau Menambah Penyebut Bawah Harus Sama Angkanya Jadi Kita Ambil Angkanya 100 Yang Di depan Tetap Disaling 57 Per 100 Kurang Ini Dijadikan Penyebutnya 100 Penyebut Baru Bagi Penyebut Utama Berarti 100 Bagi 5 Kemudian Kali Pembilang Kali Di Atas Jadi Mula Mula Dibagi Lalu Dikali Jadi 100 Bagi 5 20 Kali 2 Hasilnya 40 Lalu 57 Kurang 57 Per 100 Kurang 40 Per 100 Maka Hasilnya 17 Per 100 Inilah Hasil Terakhir 17 Per 100 Melihat Contoh Ketiga 7 1 Per 2 Kali Buka Kurung 8 4 Bagi 3 Per 5 Ditutup Kurung Bagi 25 Persen Jadi Disini 7 1 Per 2 Dan Disini Tandanya Kali Nama Campuran Jadi Nama Biasa 7 Kali 2 Tambah 1 Berarti Hasilnya 15 Per 2 Kali Nama Desimal Jadikan Nama Campuran Atau Pecahan Campuran Satu Angka Di Persen Persen Artinya Perseratus Ada Kurung Kerjakan Kurung Dulu Jadi Yang depan Salim Kali Mau Sedaranakan Boleh Atau Tidak Sedaranakan Juga Boleh 8 Kali 10 80 Tambah 4 Berarti 84 Per 10 Ingat Ada Kurung Kerjakan Kurung Dan disini Dalam kurung Tandanya Bagi Kalau Tanda Bagi Angka Kedua Dibalik Maka 3 Per 5 Menjadi 5 Per 3 Ingat Kalau Sudah Dibalik Tanda Berubah Menjadi Kali Ini Masih Dalam Kurung Bagi Ini Kita Sederhanakan Sama Sama Bagi 25 Hasilnya 1 Sama Sama Bagi 25 Hasilnya 4 Berarti Bagi 1 Per 4 15 Per 2 Kali Tidak Usah Kurung Lagi Tidak Pakai Kurung Lagi Karena Kita Kerjakan Ini Kurung Sudah Selesai Sama Sama Bagi 5 Ini Bagi 5 2 Ini Bagi 5 1 Kemudian 84 Dengan 3 Itu Itu Bisa Sama Sama Dibagi 3 Bagi 3 Hasilnya 1 Bagi 3 Hasilnya 28 Berarti Pembilang Kali Pembilang Penyebut Kali Penyebut 28 Kali 1 Berarti 28 Per 2 Kali 1 2 Baru Bagi 1 Per 4 Kali Dan Bagi Sama Kuat Yang Mana Dulu Dikerjakan Dulu Ya Berarti Karena Kali Di Depan Berarti Kali Ini Dulu Dikerjakan Nanti Hasil Ini Hasil Kali Baru Bagi 1 Per 4 Ini Ada Yang Bisa Kita Cerek Sama Sama Bagi 2 1 Sama Sama Bagi 2 14 Berarti 15 Kali 14 Hasilnya Ini Boleh Ya Supaya Angkanya Kecil Masih Bisa Kita Cari Lagi 14 Dengan 2 Atas Dan Bawah Sama Sama Bagi 2 7 Sama Sama Bagi 2 1 Berarti 15 15 Kali 7 Hasilnya 105 Per 1 Bagi 1 Per 4 Ingat Kalau Bagi Angka Di balik Yang Di depan Tetap Berarti 105 Per 1 Di belakang Di balik Karena dia Bagi Berarti 1 Per Tanda Bagi Berubah Menjadi Kali Setelah Dibalik Maka Hasilnya 105 Dikali 4 Hasilnya 420 Per 1 Maka Hasilnya 420 Ya Udah Kalian Paham ya Kita Lihat Soal Berikutnya Berupa Soal Cerita Ibu Siti Boleh Lihat Di layarnya Ibu Siti Membeli 5,5 Kilogram Gula Pasir Sebanyak 40% Dari Gula Itu Digunakan Untuk Membuat Kue Berapa Kilo Sisa Gula Pasir Ibu Siti Jadi Kalau Dipakai Digunakan Buat Kue Berarti Gula Pasir Berkurang Kita Jawab Soal Cerita Dengan Kalimat Dulu Berapa Kilo Sisa Gula Pasir Ibu Siti Maka Cara Menjawabnya Sisa Gula Pasir Ibu Siti Sama Dengan Tidak Pakai Tanda Tanya Sisa Gula Pasir Ibu Siti Sama Dengan Mau Cari Satu Satu Boleh Berarti Bisa Dua Langkah Jalannya Mau Cari Satu Langkah Juga Boleh Terserah Mau Cari Dua Langkah Atau Mau Cari Dengan Satu Langkah Jadi Gula Pasir Mula Mula Lima Setengah Kilogram Berarti Lima Satu Per Dua Kilogram Jangan Lupa Pakai Satuan Dipakai Berarti Gulanya Berkurang Dipakai Empat Puluh Persen Dari Gula Itu Jadi Yang Dipakai Empat Persen Itu Berarti Empat Puluh Persen Artinya Per Seratus Kali Gula Semula Kali Lima Satu Per Dua Kilo Ingat Ini Yang Dipakai Kita Buat Satu Langkah Ya Maka Ditanya Berapa Sisa Gula Pasir Ibu Siti Kita Langsung Buat Dengan Satu Langkah Jadi Ini Gula Pasir Mula Mula Ini Yang Dipakai Nanti Yang Mula Kurang Yang Sudah Dipakai Sama Dengan Lima Satu Per Dua Kilo Kurang Ini Yang Dipakai Ini Boleh Kita Sederhanakan Sama Sama Buang Nol Satu Boleh Sederhanakan Sama Sama Bagi Dua Empat Dibagi Dua Dua Sepuluh Dibagi Dua Lima Berarti Yang Di Depan Ini Dua Per Lima Kali Nama Campuran Jadi Nama Biasa Lima Kali Dua Sepuluh Tambah Satu Berarti Asalnya Sebelas Per Dua Kilo Kilo Ya Masih Dampur Sama Dengan Di depan Ketar Salib Lima Satu Per Dua Kilo Kurang Ada Yang Bisa Kita Corot Yaitu Dua Dengan Dua Sama Sama Bagi Dua Satu Sama Sama Bagi Dua Satu Sehingga Ini Sama Ini Gak Bisa Lima Sebelas Gak Bisa Pembilang Kali Pembilang Penyebut Kali Penyebut Berarti Sebelas Per Lima Kilo Lima Satu Per Dua Kilo Ingat Pembilang Lebih Besar Maka Kita Sederhanakan Per Artinya Bagi Berarti Sebelas Bagi Lima Hasilnya Dua Dua Kali Lima Hasilnya Sepuluh Masih Sisa Satu Berarti Hasilnya Dua Satu Per Lima Ini Hasilnya Dua Satu Per Lima Kilogram Kalau Sudah Ingat Kalau Mengurang Atau Menambah Pecahan Angka Di bawah Penyebut Di bawah Ini Harus Sama Kita Pilih Angka Yang Bisa Dibagi Dua Ataupun Bisa Dibagi Lima Boleh Dengan Cara KPK Atau Kamu Pikirkan Saja Kita Ambil Angka Sepuluh Berarti Ini Juga Sepuluh Jangan lupa Satuan Kilogram Ini Juga Kilogram Berarti Sepuluh Dibagi Dua Hasilnya Lima Dikali Satu Berarti Hasilnya Lima Sepuluh Sepuluh Dibagi Lima Hasilnya Dua Kali Satu Hasilnya Tetap Dua Baru Kita Kurangkan Lima Dikurang Dua Lima Dikurang Dua Hasilnya Tiga Lalu Yang Kecahan Lima Dikurang Dua Hasilnya Tiga Per Penyebutnya Tetap Sehingga Hasil Tiga Tiga Persepuluh Kilogram Beni Membeli Satu Setel Seragam Sekolah Di Toko Surya Harga Satu Setel Seragam Tersebut Adalah Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah Beni Mendapat Diskon Sebesar 20% Berapa Harga Yang Harus Dibayar Beni Diskon Sama Dengan Korting Harganya Dikurangi Boleh Dengan Dua Langkah Sekarang Kita Coba Dengan Dua Langkah Beni Mendapat Diskon 20% Kita Cari Dulu Diskon Berapa Rupiah Jadi Besar Diskon 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 Yang Didapat Beni Besar Diskon Yang Didapat Beni Sama Dengan Diskon Dua Puluh Persen Berarti Dua Puluh Per Seratus Kali Harga Satu Setel Seragam Harga Satu Setel Seragam Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah Ingat Rupiah Pakai Koma 00 Dan Ya Nol Di atas Dengan Nol Di bawah Boleh Dicolek Nol Di bawah Ini Boleh Dicolek Dengan Disini Lagi Maka Dua Dua Kali Dua Bela 24 Tambah Nol 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 Ini Sudah Abis Ya Ini Persatu Bawah Sehingga Hasilnya Dua Tambah tangannya 3 Berarti 24 ribu rupiah Itu kortingnya Turun harganya Jadi berapa harus dibayar Denny Berapa harga Seragam yang harus dibayar Denny Jadi kita jawab Yang harus dibayar Denny Jawab kalimat dulu Sama dengan Harga mula-mula 120 ribu Karena dipotong 24 ribu Berarti berapa yang harus dibayar Jadi 120 ribu Rupiah Dikuran 24 ribu rupiah Sehingga hasilnya 96 ribu rupiah Inilah yang harus dibayar Berarti kalau diskon Dikorting harganya Ya Lanjut Siswa di kelas Siti Ada 30 orang Jadi siswa semua ya Hari ini guru membagikan Hasil ulangan matematika Kepada seluruh siswa Sepertiga siswa Mendapat nilai 8 Sepertiga siswa Siswa seluruhnya 30 Berarti yang mendapat nilai 8 Itu yang harus kita cari Sepertiganya Berarti Banyak siswa yang mendapat nilai 8 8 Sama dengan 1 per 3 Kali Banyak siswa Semula Berarti kali 30 orang Sama dengan 10 orang Kita lanjut 3 siswa Mendapat nilai 6 8 siswa Mendapat nilai 7 6 siswa Mendapat nilai 9 Dan 3 siswa Mendapat nilai 10 Lalu ditanya Berapa persen siswa Yang mendapat nilai 6 Kita lihat pada soal Yang mendapat nilai 6 Ada 3 siswa Jadi Berapa persen siswa Yang mendapat nilai 6 Banyak siswa Persen siswa Persen banyak siswa Yang mendapat nilai 6 Persen banyak siswa Yang mendapat nilai 6 Sama dengan Nilai 6 Ada 3 siswa Berarti 3 Perseluruh siswa Selalu Persemula Perbanyak murid semula Berarti 3 per 30 Kali 100% Seluruhnya dianggap 100% Berarti hasilnya Oleh coret Satu dengan Nolnya dibuang satu Ini juga nolnya dibuang satu Sehingga Menjadi 3 per 3 Sama-sama Dibagi Tiga Satu Bagi tiga Satu Jadi satu kali sepuluh Persatu Berarti Satu kali sepuluh Sepuluh Persatu Persen Sama dengan Sepuluh Persen Jadi persen Siswa yang mendapat Nilai 6 Ini ada Sepuluh Persen Lihat soal yang terakhir Di area parkir Terdapat Enam puluh Kendaraan Yang terdiri atas 20 mobil sedan Dan 10 Mobil truk Sisanya Adalah Sepeda Motor Berapa Persen Sepeda Motor Dari seluruh Kendaraan Yang ada Di area Parkir Kita cari Dulu Banyak Sepeda Motor Ada Berapa Buah Sepeda Motor Tidak Langsung Persen Cari Banyak Buahnya Dulu Berapa Buah Sepeda Motor Yang ada Tempat Parkir Kalau kita Lihat Jumlah Kendaraan Seluruhnya 60 Mobil 20 Mobil Sedan 20 Mobil Truk 10 Dan Dan Sisa Sepeda Motor Jadi Banyak Sepeda Motor Banyak Sepeda Motor Sama Dengan Kendaraan 60 Berarti 60 Buah 60 Kendaraan Oleh Dikurang Mobil Sedan 20 Kurang 20 Buah Sebeda Mobil Sedan Dikurang Lagi 10 Buah Truk Sama Dengan Ya Harusnya Tidak Boleh Memakai Singkatan Buah Ya Sudah Tulis Buah Buah Ya Berarti Banyak Sepeda Motor 60 Kurang 20 40 40 Kurang 10 Dapatnya 30 Berarti Banyak Sepeda Motor 30 Buah Lalu Baru Kita Cari Persen Sepeda Motor Persen Sepeda Motor Atau Persen Banyak Sepeda Motor Persen Banyak Sepeda Motor Ini Dalam Buah Kita Cari Dalam Persen Berarti Mencari Persen Banyak Sepeda Motor Banyak Sepeda Motor 30 Selalu Persemula Persemula Berarti Per 60 Persemula Kali 100% Seluruhnya 100% Ya Ini Kita Coret Lalu Sama 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 Bagi 3 1 Sama 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 Bagi 3 2 Jadi 1 Kali 100 100 Per 2 Sehingga Hasilnya 50% Jadi Jadi Jawabnya Banyak Persen Banyak Sepeda Motor Adalah 50% Sampai Disini Sudah Beberapa Buah Teacher Berikan Contoh Tidaknya Kalian Paham Dan Nanti Kerjakan Tugas Sama Nanti Pfizer invites Zhatan